Ya, baik. Kita mulai ya, sahabat rumah belajar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat rumah belajar untuk adik-adik SMK di seluruh Indonesia. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan afiat ya. Dan tentunya walaupun hari ini tetap belajar di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Nah, pada kali ini dalam program Sapa DRB, yaitu sajian pembelajaran duta rumah belajar yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan para duta rumah belajar yang ada di seluruh Indonesia akan dilenggarakan pembelajaran dari buat sahabat rumah belajar semua. Nah, harapannya dengan adanya program ini, kalian semua sahabat rumah belajar tetap belajar walaupun ada di rumah dan terus berkemangat untuk selalu menambahkan ilmu-ilunya. Nah, pada kesempatan kali ini, hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, sesi yang pertama kita akan ada materi atau mata pelajaran tentang biologi kelas 10 dengan materi dokteri, yang akan disampaikan oleh Pak Maston dari Buta Rumah belajar di Kalimantan Utara. Beliau belajar di SMK Kesehatan Kalimantan Utara. Nah, sebelumnya tadi, Ibu lupa kalau belum memperkenalkan diri, mungkin perkenalkan diri dulu nama Ibu Ayesri Nurhayati dari Pusat Teknologi dan Teknologi Informasi. Baik, untuk materi kali ini, kita akan sampai jam 9 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan pada tahap awal, nanti Pak Mastan akan menyampaikan materinya, mungkin sekitar 60 menit, kemudian nanti akan ada sesi tanya-jawab. Jadi nanti mungkin sahabat rumah belajar bisa bertanya melalui chattingnya atau bisa memberikan tanda acuan tangan di aplikasinya, sehingga nanti host akan menunjukkan atau akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Pak Mastan. Nah, baik. Untuk selanjutnya, kami persilahkan pada Pak Mastan. Gimana Pak Mastan? Sudah siap? Insya Allah, sudah siap. Baik, silakan materinya dilanjutkan oleh Bapak Mastan tentang Bukeri Bakteri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bu Ayi dan Mas Gama yang sedang memfasilitasi kami untuk mengajar daring pada hari ini. Ini pertemuan kedua saya di sahabat DRB. Jadi untuk adik-adik, teman-teman semua, sahabat rumah belajar di seluruh Nusantara. Jadi pagi ini akan belajar bersama saya untuk menjang SMK, khususnya kelas 10. Kenalkan nama saya Pak Mastan. Saya dari SMK Kesehatan Kautara Tarakan. Di sini saya adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 dan hari ini alhamdulillah masih diberi kepercayaan untuk mengisi materi-materi di jaring-jaring untuk pembelajaran dampak dari wabah virus COVID-19. Oke, pada kali ini partisipan kita alhamdulillah luar biasa. Sangat banyak, ada 150-an orang. Jadi ya karena masih pagi biasanya memang rame. Agak siang nanti sudah pada makan gitu. Makan nanti itu. Oke, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bakteri di mana nanti akan ada sesi tanya-jawab karena waktu kita itu kurang lebih sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, ada pun materi yang nanti akan saya bahas yaitu tentang bakteri nanti teman-teman semua, adik-adik, sahabat rumah belajar bisa mengikuti dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran di rumah daripada kita bosan berada di rumah. Oke, kita mulai saja. Pembelajaran kita hari ini, ya. Kita masuk di materi awalnya. Kita buat generasi dulu. Tengah. selamat menikmati 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 ada keadal, keatar, dan lain sebagainya amfibi, seperti itu ya karena kita juga belajar sejarah, tapi sejarahnya seputar dengan tumbuhan, hewan, dan manusia kita tidak sampai ke seperti guru-guru sejarah, seperti itu oke, kemudian ciri-ciri pada bakteri ya, jadi ciri-ciri umumnya saja yang kita akan sebutkan di sini yaitu, organismenya unicellular kemudian prokaryot atau tidak memiliki membran inti jadi, bakteri itu tidak memiliki membran inti, kemudian umumnya tidak memiliki klorofil ya, klorofil, saya yakin adik-adik di sekolahnya pasti sangat akrab dengan bahasa yang namanya klorofil ya, kemudian memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai ratusan mikron, umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai 5 mikron jadi, sangat kecil ya, dari itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop jadi, mikroskop sampai lagi ada adik-adik teman-teman semuanya tidak tahu apa itu mikroskop, Pak ya, jadi mikroskop itu adalah alat bantu untuk melihat benda-benda kecil yang tak kasat mata ya, yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti itu kemudian memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam hidup bebas atau parasit ya, jadi bakteri itu juga ya, kurang lebih lah sama virus tempat hidupnya memang dia tuh sifatnya parasit ya, jadi dia bisa hidup kalau dia menempel kalau virus kan dia menempel pada indangnya apa dia bisa hidup karena dia memang harus selalu bergantung pada makhluk lain seperti itu beda dengan bakteri bakteri tidak masalah sebenarnya tapi kan dia harus menginfeksi yang makhluk hidup yang lain kemudian yang hidup di tempat-tempat ekstrim tidak memiliki peptidoclican peptidoclican bahasanya luar biasa ya jadi kadang memang apa istilah-istilah biologi iya, istilah-istilah biologi istilah-istilah biologi itu kadang juga apa bahasanya itu agak-agak susah dicerna seperti itu jadi peptidoclican adalah polisacarida yang terdiri dari dua gula tulunan yaitu sama dengan asam asetel glucosarium ya, ini biasa guru kimia biasa sebenarnya yang menjelaskan untuk peptidoclicannya ini kemudian yang hidupnya kosmopolit di berbagai lingkungan memiliki peptidoclican jadi kosmopolit itu dia sebenarnya bisa hidup di semua tempat sebenarnya contoh aja seperti kita seperti kita itu yang masih remaja-remaja anak-anak SMK itu dia hidupnya kosmopolit dia masuk ke satu satu lingkungan dia bisa masuk ke lingkungan situ dia masuk ke lingkungan yang satunya lagi dia bisa masuk ke lingkungan itu kenapa? karena kita kosmopolit jadi semua lingkungan kita bisa masuki tanpa ada pandang oh disitu orangnya orang kaya semua disini orang miskin semua tidak kita itu seperti bakteri kita kosmopolit jadi kita bisa hidup di semua tempat disana bisa disini bisa semuanya bisa kita tempatin itu kalau anak SMK anak SMK jadi kita bukan berarti saya bilang kita bukan tapi memang untuk memperjelas kosmopolit itu saya menggunakan bahasa kita jadi bahasa kita itu kosmopolit daripada kalian bingung kosmopolit itu apa Pak? ya kosmopolit itu bisa hidup di segala medan tempatnya itu sama semua tempatnya masuk cocok gitu kan nah itu dia kosmopolit kemudian ukuran dan bentuk sel kebanyakan dari mereka mereka kecil biasanya hanya berukuran 0,5 sampai 5 mu mikron jadi ada yang hanya berukuran sangat kecil yaitu mikoplasma yang berukuran 0,12 mikron namun ada juga yang mencapai ukuran 0,3 milimikron yaitu tiomag marita sel dapat diterima menggunakan mikroskop cahaya dan mikroskop elektron jadi mikroskop cahaya itu yang memang masih menggunakan cahaya matahari jadi kalau mikroskop elektron biarpun adik-adik semua sahabat rumah belajar berada dalam satu ruangan yang gelap tapi kalau menggunakan mikroskop elektron nanti dia menggunakan tenaga listrik untuk bisa membuka bisa melihat media yang kita tampilkan dalam mikroskop jadi menggunakan lampu biasanya lampu yang biasa kalau adik-adik lihat itu lampunya kuning seperti lampu-lampu kalau kita yang daerah kita di Kaltara itu biasanya kami pakai lampu itu untuk lampu-lampu kenang ayam gitu kami biasa menggunakan lampu-lampu yang untuk mikroskop elektron itu biasanya lampunya warna kuning kan seperti cahaya matahari kami gunakan itu untuk pencahayaan lampu-lampu ayam gitu seperti itu oke ini bentuk bakteri ada yang kokus dia bulat bulat-bulat itu bukan bentolan jadi jangan berhayal jadi itu kokus kemudian ada bentuk basil dia bentuknya seperti batang-batang kemudian ada spiral spirilia atau spiral dia bentuknya macam bakterinya itu ada yang kayak ular tapi dia memang bentuknya mikro tidak besar seperti yang kalian lihat ini hanya ini adalah simulasi saja yang kalian lihat disini kalau untuk aslinya itu mungkin nanti di sekolah adik-adik semua bisa melihat atau bisa mengakses di rumah belajar nanti bisa disana bisa dilihat video-video terkait pembelajaran online atau pembelajaran yang basisnya youtube semuanya sudah ada di rumah belajar bisa dilihat adik-adik nanti bisa dilihat disana video tentang bakteri juga ada disana jadi bisa dilihat contoh-contohnya bagaimana itu bakteri yang memang sudah dipraktekan langsung sudah dipraktekan langsung tapi di sekolah saya yakin adik-adik di sekolah juga pasti guru biologinya pasti menyarankan untuk membuat melihat ya melihat menggunakan mikroskop bakteri setelah itu dipideokan biasanya kita itu di mata kita tempat mata kita melihat bakteri itu kita hanya masuk kameranya ke situ supaya apa kita bisa melihat bagaimana sih bentuk bakteri dalam seperti itu jadi biasanya kita seperti itu ya kemudian ini bentuk-bentuk bakteri ya ini bentuk-bentuk bakterinya bakteri kokusnya ada monokokus dia sendiri ya jadi kalau yang masih sendiri berarti dia masih mono gitu ya sendiri kemudian ada yang dipelokokus ya kemudian kemudian ada staphylococcus ada streptococcus ada sarkina ada tetracoccus jadi memang ada banyak-banyak bentuk-bentuk bakteri yang bisa kalian lihat jadi apa namanya ada yang monokokus adalah apa memang dia masih sendiri ya jadi memang apa namanya memang memang bakterinya ini masih sendiri belum ada bentuk bakteri yang lainnya kalau dipelokokus itu sudah ada dipelokokus itu masih ada sudah ada dua jadi seperti itu kemudian ada lagi staphylococcus kemudian ada streptococcus kemudian ada sarkina kemudian ada tetracoccus ada pun kokus ini bakterinya berbentuk bulat ya tersusun sendiri ya tersusun sendiri jadi dia memang sendiri saja seperti itu ya memang bakteri kalau dipelokokus ya dia tersusun dua ya memang bentuknya bulat juga semuanya bentuknya bulat ya cuma ada tersusun sampai ada sampai 9 sampai 12 dan seterusnya seperti itu oke ini bentuk-bentuk bakteri yang basil tadi ya jadi yang basil itu ada monobasil batang saja kemudian ada di 2 batang dan streptobasil ada 4 batang bakteri bentuk-bentuknya ya jadi seperti itu nanti kita akan ada sesi tanya-jawab sehingga lebih jelas pada adik-adik tidak apa namanya tidak bingung oh kenapa tiba-tiba ada begini seperti itu kemudian ini bentuk bakteri-bakteri yang spiril ya tadi karena ada 3 macam bentuknya jadi ada yang spiral ada fibrio itu melingkar dia seperti kacamata ya kacamata kemudian ada spiroceta jadi seperti itu dia tidak beraturan bentuknya kemudian ini bakteri prokaryotic cell strukturnya struktur prokaryotik ya pada bakteri jadi ini adalah strukturnya sehingga adik-adik bisa melihat bahwa disini ada ribosom pili kapsul cell kemudian ada sitoplasma dan lain sebagainya ya jadi prokaryotik struktur apa cell maaf jangan putus ya mas gamma halo mas gamma putus ya ya halo aman ya aman saya kira putus oke sel prokaryotik ya tidak memiliki membran inti sel inti sel yang nyata tersebar dalam sitoplasma eukaryotik memiliki nukleus atau inti sel yang nyata karena dilingkupi oleh membran inti ya jadi seperti itu ini untuk apa namanya untuk sel prokaryotik kemudian lanjut ya ini adalah struktur dan fungsi selnya struktur dasarnya dinding sel kemudian memiliki membran plasma kemudian memiliki sitoplasma kemudian memiliki ribosom kemudian memiliki DNA kemudian memiliki granula penyimpanan ya jadi ee jadi itu struktur dasar selnya ya adapun struktur tambahannya yaitu ada kapsul kemudian ada flagelum kemudian ada pilus dinfimbria kemudian ada klorosom kemudian ada vakulagas kemudian ada endoplasma ya jadi seperti itu jadi itu adalah bentuk struktur dan fungsi pada sel ya jadi ee dinding sel itu merupakan ee hanya dijumpai pada sel tumbuhan saja kemudian ada yang selanjutnya membran plasma membran plasma secara fisik memisahkan sitoplasma dan original-original seluler dari lingkungan sekitarnya ya kemudian selanjutnya itu ada retikulum endoplasma ee ya sitoplasma sel terdapat jalinan saluran-saluran yang terbatas terbatas pada membran inti sel ya kemudian begitu pun dengan ribosom DNA granula penyimpanan oke selanjutnya dinding sel dinding sel tersusun dari peptidoklikan yaitu gabungan protein dan polisacarida atau ketebalan peptidoklikan membagi bakteri menjadi bakteri gram positif bila peptidoklikannya tebal dan bakteri gram negatif bila peptidoklikannya tipis jadi bila peptidoklikannya tebal itu dia akan menjadi gram positif namun jika peptidoklikannya tipis dia akan menjadi bakteri gram negatif seperti itu kemudian membran plasma adalah membran yang menyelubungi sitoplasma tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein kemudian sitoplasma itu adalah cairan selnya ya kemudian ribosom dalam sitoplasma tersusun atas protein dan RNA kemudian penyimpanan ya kenapa karena bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkan selanjutnya kapsul atau lapisan lendir adalah lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu bila lapisannya tebal disebut kapsul dan lapisannya tipis disebut lapisan lendir kapsul dan lapisan lendir tersusun atas polisacarida dan air kemudian flagellum atau buru cambuk adalah struktur ya jadi ini flagellanya flagellanya itu adalah yang berada di sisi-sisi pada pada bakteri ya atau sel kemudian struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel kemudian pilus dan fimbria adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel pilus mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek kaku dan berdiameter lebih kecil dan tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif jadi hanya terdapat pada bakteri gram negatif yang dinding selnya tipis kemudian fimbria adalah struktur sejenis pilus tetapi lebih pendek daripada pilusnya kemudian kloromosom yaitu adalah struktur yang berada tepat di bawah membran plasma dan mengandung pigment klorofil dan pigment lainnya untuk proses fotosintesis saya yakin fotosintesis semua teman-teman adik-adik sahabat rumah belajar itu sudah paham bahkan sudah tertanam keras di otaknya tentang apa itu fotosintesis klorosom hanya terdapat pada bakteri yang melakukan fotosintesis kemudian fakuolaga terdapat pada bakteri yang hidup di air dan berfotosintesis kemudian yang ke-6 endospora adalah bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif dan terbentuk di dalam sel bakteri jika kondisi tidak menghubungkan baik kehidupan bakteri endospora mengandung sedikit sitoplasma materi genetik dan ribosom dingin endospora yang tebal tersusun atas protein dan menyebabkan endospora tahan terhadap kekeringan radiasi cahaya suhu tinggi dan zat kimia jika kondisi lingkungan menguntungkan endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri baru seperti itu ini adalah tipe letak flagela bakterinya ada yang berat di satu sisi saja dan satu saja monotrik sendiri saja dia posisi flagelum pada bakterinya kemudian ada yang ada yang sampai empat itu lovotrik kemudian ada amfitrik itu ada di belakang dan di depan pada bakteri tersebut kemudian ada berada di seluruh bagian sisi-sisi dinding sel bakteri itu ada peritrik oke selanjutnya selanjutnya itu adalah sedikit kesimpulannya dari sedikit materi yang saya dapat sampaikan tadi namun sebelum itu sebelum itu saya kembalikan dulu kepada Bu Ayi selaku moderator mana tahu dari adik-adik di sini semua ada yang bertanya terkait materi yang saya share ini silakan Bu Ayi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih. 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 kelihatan, apapun kita akan lakukan. Kenapa? Di saat kita sudah tercanggih virus itu, memang ada pengobatnya, 14 hari itu masa inkubasi. Belum tentu setelah 14 hari itu dia akan hilang. Itu nanti akan mulai diada produksi di situ virusnya. Sebenarnya. Jadi setelah masa 14 hari ini sebenarnya kita harus lebih efektif lagi, lebih aktif lagi. Bagaimana kita bisa menahan virus itu jangan sampai kena kita. Jadi ini sebenarnya 14 hari ini masa inkubasi virus itu. Sekarang lanjut kita ke bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme yang bisa hidup di berbagai jenis lingkungan termasuk dalam tubuh manusia. Bakteri jahat yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia disebut bakteri patogen. Kemudian infeksi bakteri patogen bisa menyebabkan sejumlah penyakit seperti tuberkulosis radang tenggorokan atau infeksi saluran kemi. Jadi beda ya. Sama yang diserang oleh virus sama yang ditempati oleh bakteri. Kemudian namun tidak semua bakteri itu berbahaya. Jadi tidak semua bakteri itu berbahaya. Karena ada beberapa jenis bakteri yang secara normal memang hidup di dalam tubuh manusia dan peran untuk melindungi tubuh dari bakteri patogen. Bakteri ini disebut flora normal. Salah satu perbedaan infeksi virus dan bakteri yang penting adalah pengobatannya. Pengobatan dengan antibiotik diberikan untuk infeksi virus. Antibiotik dapat menghambat proses perkembangan dan metabolisme bakteri di dalam tubuh manusia. Jadi luar biasa. Jadi antibiotik yang kita minum itu apapun bentuknya biasa sih kalau kita tuh apa ya lebih percaya dengan apa ya budaya daripada obat-obat yang dibuat oleh medis. Biasanya kita minumnya jamu. Oh jamu lebih kuat daripada antibiotik. Ya sebenarnya kita tidak masalah sebenarnya menggunakan jamu. Tapi kita apa salahnya mencoba apa yang telah dibuat oleh pakarnya. Jadi apa salahnya kita mencoba antibiotik yang sudah dibuat oleh pakarnya dan memang sudah teruji. Jamu memang alami tapi prosesnya juga alami. Dia butuh proses yang bertahap. Apakah sudah sampai tahap ini apakah bakteri atau virusnya sudah hilang itu masih butuh bertahap-tahap. Tapi kalau virus dia memang sudah diuji. Berapa lama dia akan bisa menghilangkan virus atau bakteri itu sudah jelas. Umpaknya 3 hari. 3 hari dia akan sembuh. Ya tapi kalau jamu herbal ya dia akan berproses. Umpaknya minggu depan belum sembuh. Oh minggu depannya lagi berarti. Oh minggu depannya belum sembuh lagi. Oh berarti minggu depannya lagi berarti dia akan sembuh. Seperti itu. Jadi sebenarnya kemudian meski demikian penggunaan antibiotik tidak selamanya efektif untuk membunuh bakteri. karena bakteri memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat cepat. Penggunaan antibiotik secara tidak tepat justru akan membuat bakteri menjadi kebal dan resisten terhadap antibiotik tersebut. Ya samalah seperti manusia. Sakit kepala minum obat bordrek ya mohon maaf saya sebut merek ya. Jadi enggak enggak sembuh. Berapa menit kemudian dia minum obat yang lain lagi. panadol lagi. Setelah itu dia rasa 10 menit enggak sembuh. Minum obat yang lain lagi. Nah nanti tunggu beberapa saat kemudian itu lihat saja apa yang terjadi. Dia pasti akan merasa obat di dalam tubuhnya itu akan saling berinteraksi dan tidak ada yang menyelesaikan masalah itu. Ya sama seperti bakteri kalau kita kebanyakan antibiotiknya itu dia berkamuflase menjadi bisa sanggup untuk menerima antibiotik yang kita berikan dia akan lebih kuat ya bakterinya akan lebih kuat sehingga apa jika hal ini terjadi obat antibiotik menjadi tidak efektif lagi. Jadi tidak ada gunanya kita beli antibiotik lagi kalau bakterinya sudah ya karena itu seperti saya bilang tadi bahwa kita harus melihat atau mengikuti saran para ahli yang direkomendasikan oleh dokter. jadi penyebaran virus ya penyebaran virus dan bakteri ya virus dan bakteri keduanya merupakan mikroba yang dapat menyebabkan penyakit hanya saja ukuran virus lebih kecil daripada bakteri ya jelas di awal saya bilang bahwa virus itu memang tidak memiliki ser jadi ini lebih kecil daripada bakteri kemudian mikroba bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa cara seperti saya bilang tadi bahwa yang pertama itu bisa menghirup udara yang terkontaminasi biasanya ditularkan oleh seseorang yang terimpeksi saat saat batuk dan bersin jadi yang bapak ibu kita bilang itu di sekolah tidak salah kalau bersin kalau batuk jangan setelah itu pakai mulut kita cicit tangan lagi ya cicit tangan lagi gunanya untuk apa supaya virus itu tidak menyebar apalagi kalau kita mohon maaf kadang bersihnya sengaja dibuka itu kan jadi menyebar itu virusnya menyebar itu menyebar ke teman-teman itu bisa itu bukan lagi sebagai ah itu mitos enggak mitos kenapa air liur yang kalian semburkan itu itu akan kena kepada teman-teman yang lain makanya menghidup udara yang terkontaminasi biasanya ditularkan oleh seseorang yang terimpeksi saat batuk dan bersin makanya kalau bersin apalagi kalau yang perempuan tolonglah kalau bersin itu jaga image-nya gitu kan apalagi kalau depannya aduh ada cowok yang ganteng gitu kan apalagi yang cowok ada cewek yang cantik di depannya kalau bersinnya udah tutup saja mulutnya tutup ya setelah tutup setelah bersin setelah batuk dicuci tangannya dicuci dengan enam langkah ya kalau orang kesehatan itu paham lah enam langkah untuk mencuci tangan seperti itu kemudian 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 yang kedua mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi virus dan bakteri jadi kita mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi virus dan bakteri nah begini jadi teman-teman adik-adik sahabat rumah belajar kalau mau konsumsi makanan contohnya saja kita beli makanan kita simpan di dalam atau kita beli buah saja di pasar yang kita lihat segar-segar-segar itu belum tentu makanan itu itu higienis belum tentu makanan itu higienis jadi harus kita dengar iya makanannya itu makanan itu kita cuci dulu sampai rumah sudah banyak sekali menyarankan bahwa sebelum kita makan cuci semuanya biarpun makanan itu sudah di rumah kita simpan di meja makan itu harus kita cuci juga sebelum kita makan kita tidak tahu selama makanan itu di meja makan itu kita ajak yang pegang atau ada saudara kita datang atau tetangga atau teman kita di luar habis pegang papa terus memegang makanan tersebut nah justru itu kita harus cuci baik-baik kemudian air jangan biasakan menyisakan air yang sudah diminum itu disimpan di meja kemudian nanti datang lagi minum kita tidak tahu sepersekian menit adik-adik sahabat rumah belajar pergi dari tempat itu air itu kena bakteri atau virus entah kayaknya disebarkan melalui udara atau hewan-hewan lain apalagi kalau kita teman-teman yang kayak kami di Kaltara itu wah kita tuh sangat tentang banyak sekali disini kan apa hutannya masih luar biasa jadi banyak sekali burung-burung lewat banyak sekali apalah lewat itu ya kita makanya setiap mau makan yaudah pikir-pikir dulu mau makan harus dicuci dulu ya bukan bersih tapi minimal kita hidup pola hidup kita bersih seperti itu kita bukan sok-sok minimal kita pola hidupnya dirubah pola hidupnya yang lebih baik lagi kemudian bersetuhan dengan cairan tubuh dari orang yang sakit termasuk darah urin muntah dan tinjanya ya tapi kalau tinjanya mungkin jarang lah teman-temannya gak mungkin sengaja pengen menyentuh tinjanya orang yang sakit gitu ya gak mungkin jadi kalau cairan tubuh yang orang sakit bisa saja mungkin sahabat-sahabat semua teman-teman sahabat semua rumah belajar mungkin sedang berkunjung ke orang sakit mungkin apa namanya gak sengaja tersentuh mungkin tangannya itu sedang berkeringat atau apa nah sesudah itu silahkan juci tangannya tapi jangan di depan orang yang sedang sakit kita jaga kita jaga konteks kita sebagai pengunjung orang yang sedang sakit ya berbaliklah atau ke WC pura-pura seperti itu kemudian termasuk darah urin kalau urin kalau urin gak mungkin jangan sampai bersentuh dengan urin kecuali ya mohon maaf kalau orang tua kita wajar kita yang bersihkan urin kita buang ke tempat restafel yang sudah disediakan jadi itu wajar tapi setelah itu usahakan kita tetap menjaga pola hidup kita yang sehat dan bersih jadi kenapa supaya kita terhindar dari serangan virus ya baik terima kasih ya 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 saya simpulkan bahwa bakteri masih memiliki sel sedangkan virus tidak memiliki sel bahkan dia justru menumpang atau tidak di makhluk hidup yang lain sehingga bisa merusak dan tadi kita coba membiasakan pola hidup sehat itu ya pak ya supaya terhindar dari virus dan bakteri yang bakteri yang jahat mungkin ya seperti itu ini ada satu pertanyaan dari adek namanya Raihan Wisnu iya ingin bertanya bakteri jamur dan tangan sama-sama memiliki dinding sel apakah perbedaan dinding sel ketiganya itu pak iya iya perbedaan dinding sel hewan dan tumbuhan ya iya kakak disini ada bakteri jamur dan tangan yang masih memiliki dinding sel nah apa sih kebedaan dari tiga dinding sel yang dimiliki oleh bakteri jamur dan tangan oke jadi perbedaan dinding sel ya oke terima kasih ya atas pertanyaannya akhirnya ada yang bertanya setelah dari sekian banyak partisipan kita perbedaan dinding sel bakteri jamur dan tumbuhan ya jadi bakteri jamur dan tumbuhan ya ini ketiga-tiganya ya ini untuk menyimpulkan saja sebenarnya jadi hidup adalah manus hidup yang selnya memiliki dinding sel atau sel wall dinding sel pada ketiganya memiliki fungsi yang sama namun terbentuk atas molekul penyusun yang berbeda jadi yang membedakan hanyalah molekul penyusunnya perbedaan dinding sel bakteri jamur dan tumbuhan yaitu yang bernama dinding sel bakteri tersusun atas peptidoklikan seperti yang tadi saya jelaskan dari awal bahwa memang dia dinding sel pada bakteri itu tersusun atas peptidoklikan kemudian yang kedua dinding sel jamur tersusun atas kitin tersusun tersusun atas kitin kemudian dinding sel tumbuhan tersusun atas selulosa hemiselulosa pektin dan diperkuat dengan lignin jadi itu perbedaannya ya adik-adik jadi memang kalau perlu saya paparkan ini kita coba saya paparkan sedikit ya buah supaya supaya lebih sampai biarpun kita sampai jam 12 nanti yang sesi berikut sedikit saya masih lumayan masih ada sekitar 20 menitan oke sedikit buah ini saya suka ini kalau banyak pernah dinding sel bakteri bakteri merupakan maluk hidup bersel tunggal jadi dinding selnya hanya merindungi satu sel itu saja bakteri gram positif memiliki dinding sel yang lebih tebal dibandingkan bakteri gram negatif sebagai jantinya bakteri gram negatif memiliki dua membran sel yang terletak di dalam dan di luar dinding sel kemudian dinding sel bakteri terdiri dari peptidoclican yang merupakan polimer gula dan asam amino yang membentuk struktur mirip jala jadi dia itu mirip jala saya yakin adik-adik lebih tahu mirip jalan seperti apa kemudian peptidoclican menyusun sebanyak 90% berat kering bakteri gram positif dan 10% dari berat kering bakteri gram negatifnya kemudian dinding sel jamur jamur sangat berpanyakan ukuran jamuran besar seperti jamur yang rasu saja saya sebutkan bahasa yang kita biasa sebut jamur tiram kemudian dinding sel jamur memberikan struktur kuat dan kokoh pada jamur hingga bisa berdiri tegak tingkat kekerasan jamur berbeda-beda tergantung jenis jamurnya seperti itu dia teksturnya yang keras seperti kayu jadi adik-adik bisa lihat jamur itu memang rata-rata kan memang terlihat seperti kayu kemudian dinding sel jamur terdiri dari zat kitin bahan yang sama membentuk exoskeleton artropoda dalam kurung itu biasa ada udang ada gumbang asemud dan lain-lain kitin merupakan polimer yang merupakan turunan dari glukosa yang terakhir dinding sel pada tumbuhan dinding sel tumbuhan dibedakan menjadi dua macam yaitu dinding sel primer dan dinding sel sekunder dinding sel primer bersifat lentur yang memungkinkan jaringan muda untuk tumbuh membesar sedangkan dinding sel sekunder bersifat kaku dan tebal yang memiliki yang dimiliki oleh sel-sel yang sudah terbentuk berhenti tumbuh sel-sel muda yang baru terbentuk umumnya hanya memiliki dinding sel primer saja namun ketika sudah menjadi sel dewasa dan berhenti tumbuh akan muncul dinding sel sekunder di luar dinding sel primer di situ ada silmnya ya silm biasa kalau adik-adik itu di gurunya bilang silm atau saluran air dalam tubuh tumbuhan yang tersusun atas sel-sel mati itu pembulu angkutnya silm dan flem ya seperti itu ya nanti mungkin sumber-sumbernya bisa pamastan di link materi DRB untuk menambah pamastan ini ada pertanyaan lagi dari sudah banyak dia yang ada dari adik nuansa katanya apakah lebih berbahaya bakteri atau virus kenapa katanya kenapa bisa berbahaya gitu ya ini dari adik nuansa apakah lebih berbahaya bakteri atau virus kemudian yang kedua nih pas sekalian ya biar nanti jawabnya sekalian ini dari adik riski haikal ini dari riski haikal apakah yang dimaksud bateri patogen eh bateri apatogen bateri apatogen dan contohnya apa nah mungkin itu kita dulu nih pak pamastan jadi kenapa yang dimaksudkan bakteri atau virus kenapa kemudian yang dimaksudkan bateri apatogen itu apa dan contohnya seperti apa itu silahkan pak oke bakteri apa bakteri apatogen ya tadi ya betul oke oke pertanyaan pertamanya yaitu manakah yang lebih berbahaya bakteri atau virus ya jadi sampai saat ini sebenarnya belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa salah satu dari infeksi virus dan bakteri lebih berbahaya baik kesehatan keduanya bisa menjadi sangat berbahaya sebenarnya tergantung pada jenis dan seberapa banyak jumlahnya di dalam tubuh jadi kalau virusnya lebih banyak yaudah dia akan lebih berbahaya tapi kalau lebih banyak bakterinya ya bakterinya lebih berbahaya akan tetapi bisa dilihat dari sifat dan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkannya virus cenderung lebih susah untuk disembuhkan akan membutuhkan waktu yang lama ukuran virus bisa mencapai 10 hingga 100 kali lebih kecil dari bakteri hal ini membuat virus bisa mengasukkan DNA yang dimilikinya ke dalam sel tubuh atau mengambil alih sel-sel tubuh ketika sel-sel tersebut membelah diri maka lahirlah sel yang sudah terinfeksi virus inilah yang membuat infeksi virus lebih susah untuk disembuhkan jadi memang virus itu lebih cepat reproduksinya karena dia membelahnya sangat cepat ya tapi sampai saat ini memang kita belum ada yang membuktikan bahwa bakteri kah atau virus kah tapi terjantung lebih banyak kan infeksi virusnya atau lebih banyak infeksi bakterinya dalam tubuh kita nah tinggal itu yang perlu kita tahu ya jadi makanya kalau kita maunya apa namanya mau lihat ya kita harus apa namanya apa namanya ini kita harus lihat dia ini lebih banyak apa dalam tubuh kita ini apakah banyak bakteri atau lebih banyak virusnya jadi kalau mau lihat itu ya kita harus cek benar-benar ke dokter seperti itu supaya apa kita bisa tahu oh ternyata dalam tubuh saya lebih banyak bakteri sehingga inilah yang terjadi pada saya seperti itu seperti itu seperti itu Bu Ayy ya selanjutnya yang pertanyaannya apa bakteri apatogen itu ya Pak bakteri apatogen itu apa contohnya seperti apa bakteri apatogen ya Bu ya nah saya lihat oke bakteri apatogen adalah bakteri yang tidak bersifat patogen artinya bakteri ini tidak menyebabkan penyakit karena bersifat tidak merusak sel makhluk hidup ini berbeda dengan bakteri patogen iya ini berbeda dengan bakteri patogen yang menyebabkan penyakit bakteri patogen biasanya contohnya ini laktobacillus ya kan bakteri laktobacillus kan itu dalam susu ya yang kita minum itu itu bakteri apatogen sebenarnya yang di yogurt mungkin sangat iya betul sekali yang termas dalam keju dan yogurt itu adalah laktobacillus itu bakteri sebenarnya itu apatogen itu apatogen ya ada susu dan yogurt iya sangat suka makanya luar biasa jadi kita ada mungkin adik-adik sahibat rumah belajar mungkin ada yang belum paham oh ternyata yang kita minum selama ini dibuat dari bakteri dibuat dari bibit bakteri ya jadi bakteri laktobacillus terdapat pada susu dan produk olahannya termasuk keju dan yogurt ya manfaatnya karena kemampuannya untuk melakukan fermentasi laktosa dan menghasilkan asam laktat ya jadi ini fermentasinya cepat dari susu seperti yogurt ya jadi semoga ini bisa menjadi pengetahuan baru buat adik-adik yang belum memang mendapatkannya sehingga oh ternyata kita itu juga suka makan bakteri gitu kan bakteri apatogen tapi bukan yang patogen loh ya jadi jangan makan bakteri yang patogen wah habis lagi itu nanti semakin banyak bakteri patogennya wah infeksius kita akan lebih banyak juga seperti itu ya jadi makanya usahakan boleh kita mengonsumsi bakteri apatogen jangan yang patogen seperti itu Bu Ayi silahkan terima kasih tahu ya ada-ada semua yang bahwa kita sebenarnya juga membutuhkan bakteri tapi bakteri yang apatogen contohnya ada di susu yogurt dan keju nah mungkin ada lagi bakteri-bakteri lain yang memang itu bermanfaat dan itu bisa menjadi sebenarnya di dalam tubuh kita itu diperlukan gitu ya seperti itu kita mungkin nanti bisa sebagai bahan menguasai nanti bisa tahu nih mana aja bakteri yang patogen dan apatogen ya baik sahabat rumah belajar Pak Mas Tan ini ada satu pertanyaan lagi oke menangkah yang lebih sensitif pada antibiotik penicillin bakteri gram positif atau gram negatif katanya penicillin jadi manakah yang lebih sensitif pada antibiotik penicillin bakteri gram positif atau gram negatif gitu Pak oh gram negatif atau gram positif iya yang lebih sensitif terhadap antibiotik penicillin katanya oke oke kita masuk antibiotik ya antibiotik oke jadi antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri ya antibiotik mampu membunuh bakteri dan mencegah perkembangannya tentu saja tiap infeksius membutuhkan jenis antibiotik yang berbeda-beda meski efektif melawan infeksi bakteri antibiotik tidak dapat digunakan untuk melawan virus ya jadi tadi pertanyaannya bahwa apakah yang lebih gram negatif atau gram positif lebih lebih apa namanya tadi lebih apa buahi tadi lebih lebih sensitif atau gram negatif iya dia lebih sensitif ke gram negatif kenapa karena gram negatif dia di nisanya lebih tipis seperti itu buahi gram positif gram negatif itu apa sih pak mungkin karena saya gak tahu nih pak nih ya oke oke untuk gram positif dan gram negatif tadi adalah gram positif itu adalah gram positif dinding sel dinding sel bakterinya itu lebih sebenarnya bakteri yang mempertahankan untuk gram positif itu bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop itu dia gram negatif yang untuk gram positif bakterinya bu kalau kita mengamati di dalam mikroskop kemudian bakteri gram negatif itu berwarna merah atau merah muda atau dia lebih tipis sisi-sisi dinding selnya pada bakteri tersebut bu seperti itu oh iya terima kasih penjelasannya baru belajar ya baik siap waktu kita sisa 6 menit sisa 6 menit lagi ada satu lagi pertanyaan mungkin terakhir ya ini katanya karena adek Siti Nur Aisyah ini tadi agak terlambat gabungnya jadi mohon dijelaskan tentang reproduksi bakteri itu seperti apa tuh pak atau misalnya cara berpengar reproduksi iya reproduksi bakterinya iya betul jadi reproduksi bakteri itu secara aseksual dengan cara pembelahan binar ya jadi dengan cara pembelahan binar reproduksi bakteri secara paraseksual ya atau pemindahan materi genetik dengan 3 cara yang pertama konjugasi yaitu pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya secara langsung melalui jembatan sitoplasma ya jadi sebenarnya reproduksi bakteri itu dia ada 2 yaitu reproduksi bakteri secara aseksual dan secara paraseksual seperti itu adi aisyah tadi ya aisyah ya seperti itu buat untuk reproduksi bakteri dimana disitu ada konjugasi ada transformasi yaitu pemindahan sedikit DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya melalui proses fisiologi yang kronos dengan paraseksual itu seperti apa Pak mungkin bahasa ya paraseksual itu yaitu pemindahan reproduksinya itu pemindahan materi genetiknya dengan tiga cara gua konjugasi 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 yaitu pemindahan materi genetik atau DNA semua punya DNA kemudian dari satu bakteri ke bakteri lainnya secara langsung melalui jembatan sitoplasma itu yang pertama untuk pemindahan materi genetik kemudian yang B transformasi yaitu pemindahan sedikit DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya melalui proses fisiologi yang kompleks itu yang kedua yang ketiga transduksi yaitu pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya melalui perantara bakteriofek ya bakteriofek jadi seperti itu gua yi dan penanya terima kasih demikian gua yi gua yi gua yi iya gua yi iya iya mas gama dah lama kita dipecat ya di mas gama iya nanti bisa di WA ke saya bu ayy pak mastan ya pak mastan ya iya iya nanti bisa WA saya pak mastan bisa nanya bisa di siap untuk adik-adik iya baik-baik seperti itu baik-baik ini adik-adik selamat di rumah belajar semua oke selamat 2 menit lagi jadi untuk materi-bateri pada pagi ini cukup jelas ya apalagi dengan pertanyaan dari adik-adik semua mudah-mudahan ini sebagai hal untuk pembelajaran semua nanti ekstron lebih jauh bisa ditanya atau sebar-sebar lain salah satunya adalah mencari di rumah belajar nah di rumah belajar silahkan adik-adik semua bisa mencari materi-materi yang terkait dengan bakteri atau virus nah sahabat rumah belajar nanti juga diharapkan untuk mengisi formulir informasi mengisi evaluasi yang sudah ada di chat ini nanti mohon mengisi untuk evaluasi kami tentang pelaksanaan sikon ini nah mungkin Pak Mastan ada yang mau disampaikan terakhir nih silahkan oke di akhir sesi saya semoga dengan adanya materi-materi yang online dengan sahabat rumah belajar adik-adik bisa menambah pemahaman seputar dunia pendidikan walaupun diakses dari rumah kemudian jangan lupa akses di belajar.camdikbud.go .id untuk mendapatkan sumber-sumber belajar bahan-bahan ajar selama adik-adik sahabat rumah belajar berada di rumah masing-masing oke sekian dari saya dari rumah belajar semoga kita bisa belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja rumah belajar belajar untuk semua terima kasih Bu Ayy Mas Gama mohon maaf jika salah kata saya akhiri wabillahi topik wal-hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam